Nah, oke coba diperhatikan, nah ini Bapak akan menjelaskan dua contoh lagi untuk pendentuan tata nama senyawa Alkana Ini senyawa Alkana ya, karena dia ikatan bungal semua Kalau dia ikatan bungal senyawa Alkana, ikatan rangka dua senyawa Altena Untuk ikatan rangka tiga tadi senyawa Alkona Nah, disini akan Bapak jelaskan dua contoh soal ini lagi Nah, tadi langkah yang pertama untuk menentukan nama dari tata nama senyawa Alkana Ini adalah kita harus menentukan rantai karbon terpanjangnya Coba, sekarang kita lihat Berapa yang bisa kita buat rantai karbon terpanjang? Kalau Bapak buat rantai lurusnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalau Bapak ambil ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, kalau dari sini, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Berarti yang paling panjang 6 Kita ambil aja rantai lurusnya Yang terpanjang adalah 6 Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan rantai terpanjangnya Karena dia memiliki cabang, kita harus melakukan penomoran Ingat, nomor terkecil kita mulai dari cabang yang paling dekat Kalau misalkan dari sini kita mulai Kita lakukan penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cabang yang paling dekat berada di nomor 3 Ini cabangnya Berada di nomor 3 Ini yang paling dekat Kalau dari sini kan Kemudian kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, di sini sudah ada cabangnya Cabangnya di C nomor berapa? Nomor 2 Nah, berarti yang kita gunakan penomorannya adalah Nomor yang paling dekat dengan cabang Itu yang kita pakai Berarti penomoran yang benar kita mulai dari sebelah kanan Nah, itu dia Jadi penomoran yang benar kita mulai dari sebelah kanan Karena cabangnya langsung di nomor 2 Kalau dari sini tadi nomor 3 cabangnya Yang paling dekat adalah nomor 2 Nah, setelah kita melakukan penomoran Tinggal kita kasih namanya Tadi ingat Urutan pertama itu adalah Nomor daripada si cabang Berada di nomor berapa? Lihat cabangnya ada 2 1 dan 2 Sama-sama C1 dia kan cabangnya Tadi C1 namanya cabang metil Ada 2 cabangnya Di nomor berapa aja ya? 2 dan 4 Kita tulis 2,4 garis Nah, cabangnya tadi cabang apa? Metil namanya C1 tadi metil kan? Tapi karena ada 2 di sini Maka kita pakai istilah di Dimetil Kalau misalkan tadi ada 3 cabangnya Kita pakai istilah tri Nah, itu dia Oke Kalau ada 4 Kalau ada 4 Nah, itu dia ya Kalau ada 4 Kita pakai istilah Monoditribut Nah, itu dia Nah, di sini karena ada 2 Kita pakai istilah di Itu menyatakan 2 2 cabang metilnya Di nomor berapa aja dia? Nomornya Nomor 2 dan nomor 4 Kemudian Rantai terpanjangnya Berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tadi kalau 6 Namanya apa? Heksa Heksa Nah, karena ini senyawa Nah, karena ini senyawa Alpana Maka dia harus berakhiran Ana Kalau dia senyawa Alpena berakhiran Ena Kalau Alpuna berakhiran Ena Oke Jadi nama untuk senyawa karmon ini adalah 2,4 Dimethylexana Nah, sekarang ini Contoh yang kedua Kita cari rantai terpanjangnya Langsung aja Yang rantai lurus Tentunya ini yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5 Kalau kita ke atas Hanya 4 Ya kan Jadi yang paling ini Jadi penomorannya dari mana Kita mulai Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 Di nomor 3 ada cabangnya Dari sini juga nomor 3 Sama aja berarti Bebas Kita mulai dari kiri 2, 3, 4, 5 Nah, sekarang kita lakukan penomoran Cabangnya ada 2 juga Di nomor yang sama Di nomor 3 Maka 2 kali kita tulis angkanya 3,3 Jangan hanya 1 kali pulis Harus 2 Karena cabangnya ada 2 Tetapnya di C nomor 3 Oke Karena ada 2 cabang metilnya Maka kita gunakan lagi istilah Dimethylexana Untuk 5 namanya Pentan Nah, itu dia Oke Jadi, inilah dia contoh soalnya Nah, untuk soal latihan Silahkan kalian kerjakan Soal latihan Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, ada 3 disini ya Ada 3 Nah, kalian tentukan nama daripada Senyawa hidrokarbon yang ketiga ini Caranya seperti yang bapak buat tadi Yang pertama Yang pertama, langkah pertama Kalian harus menentukan rantai karbon terpanjangnya dulu Setelah dapat rantai karbon terpanjangnya Baru lakukan penomoran Kalau dia memiliki cabang Tapi kalau tidak memiliki cabang Langsung buat penamaannya Di depan itu N Menyatakan normal Normal apa namanya Tergantung rantai karbon terpanjangnya berapa jumlahnya Oke Silahkan dikerjakan di buku latihan Hanya 3 soal Nanti bapak tunggu paling lama jam 3 sore Oke Kirim ke grup classroom kita Oke, ini dia Hanya 3 soal Bapak tunggu paling lama jam 3 sore Kirim ke grup kelas kita Oke, sampai ketemu lagi minggu depan Tetap selamat belajar Terima kasih telah menonton!